Intro Warga RT 16, 17, dan 18 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Lebak Bandung tidak satu suara tentang pendirian tower seluler di atas bangunan masjid Nurul Islam Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju Ketua RT 18 Kelurahan Payolebar, Trisno Puadi, jelas-jelas menolak kebijakan mendirikan tower di atas masjid Menurutnya, kehadiran tower tersebut di atas masjid sangat tidak etis karena masjid bukan untuk pribadi, namun untuk umat Islam yang beribadah Pada idinya Pak, kami mengatakan warga tidak setuju dibangunnya tower di atas masjid Kami tidak mau tahu itu peraturan mereka, peraturan menteri, kami tidak mau tahu Ada juga warga yang setuju dengan berdirinya tower tersebut Salah satunya, Edi, warga RT18 yang berada di lingkungan masjid Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Jambi, Kemas Al-Farizi Arsad Menegaskan, surat izin pembangunan tower tersebut sampai saat ini belum ada Pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dengan beberapa syarat Terutama dengan persetujuan warga sekitar Surat izin melirikan tower, ternyata sampai dengan hari ini surat izin itu belum ada Nah, hanya kami minta pemerintah melakukan proses ulang Maksud dari pihak perusahaan, proses ulang, yaitu dengan beberapa syarat tadi Salah satunya adalah persetujuan dari masyarakat Dari Kota Jambi, Ramadhani melaporkan